Hai pantas aja para TKW itu betah kerja di luar negeri bayangin aja gajinya aja tiap bulan udah segitu terus kerjanya juga enggak terlalu berat-berat banget ya terus bayangkan aja kursus sekarang itu dibuat rata-rata 1842.000 ya bayangan aja kalau ke jenis tiap bulan udah segitu tinggal menghitung aja ya jadi pada kalian penasaran yuk simak video selanjutnya mungkin bisa jadi para TKW itu betah di luar negeri karena memang kursus yang sekarang itu lumayan lumayan ya Bila dikalikan gaji kami masing-masing lumayan cukup banyak dibandingkan kerja di Indonesia ya so yuk simak terus videonya sampai selesai nah yang seribu dolar Hongkong saja bila dikalikan seribu delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah dan yang lima ratus dolar Hongkong bila dikalikan seribu delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah dan yang seratus dolar Hongkong bila dikalikan seribu delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah dan yang lima puluh dolar Hongkong bila dikalikan seribu delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah rupiah sama dengan seribu delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah dan yang dua puluh dolar Hongkong bila dikalikan seribu delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah seribu delapan ratus empat puluh rupiah dan yang dua puluh dolar Hongkong bila dikalikan seribu delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah seribu delapan ratus empat puluh dua puluh rupiah terus yang lima dolar Hongkong bila dikalikan seribu delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah dikalikan seribu delapan ratus empat puluh dua puluh dua puluh rupiah selanjutnya dua dolar Hongkong dikalikan seribu delapan ratus empat puluh dua ribu sama dengan seribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan yang satu dolar Hongkong bila dikalikan seribu delapan ratus empat puluh dua ribu sama dengan seribu delapan ratus empat puluh dua rupiah selanjutnya adalah lima puluh sen kali seribu delapan ratus empat puluh dua ribu sama dengan sembilan ratus dua puluh satu rupiah dan belum lagi yang lainnya contohnya ampau laisi dan uang pesangon lainnya yang kadang-kadang dikasih sama saudara-saudara majikan dan juga setiap Hari Raya Cina atau Hari Raya Implek dapat ampau dan laisi yang isinya bermacam-macam yang ada seribu lima ratus seratus dua puluh lima puluh dan jadi kemungkinan besar kenapa para TGW itu betah di luar ya karena selain setiap bulannya mendapat gaji setiap bulan ya gaji bulanan ya gaji standar ya jadi kami-kami para TGW itu masih mendapatkan uang yang lainnya jadi kemungkinan besar bisa betah karena ya memang ya begitu mendapatkan uang jadi ya begitulah selain mendapat gaji bulanan masih dapat uang caperan masih dapat uang caperan jadi kekadang saya juga berpikir udah dapat gaji dapat uang caperan kalau di Indonesia mencari uang susah sekali ya cari kerjaan juga susah jadi gaji kita disini mungkin itu kalau di Indonesia itu sudah cukup cukup lumayan besar sekali jadi bisa juga kami disini betah ya bertahan ya apalagi sekarang keadaannya lagi seperti ini ada covid pandemi sana sini lockdown dari kerjaan susah di Indonesia jadi mungkin bisa lebih betah lagi lebih bertahan lagi disini aku kira cukup sekian video dari aku mohon maaf bila ada kesalahan bila salah kata salah ucap disini video aku tidak ada unsur hal-hal yang tidak baik ini hanya fakta yang saya alami ya saya bekerja disini saya enjoy saya bersyukur Alhamdulillah semoga bermanfaat buat kita semuanya makasih udah nonton thanks for watching see you on next my video kasih selamat menikmati selamat menikmati